Jerman sepertinya belum bisa lepas dari ketergantungan terhadap Rusia. Ekonomi terbesar Eropa itu harus merongkoh miliaran dolar untuk impor. Namun Jerman tampaknya hanya bisa pasrah saat volume pasokan saat ini jauh dari harapan. Jerman sendiri melakukan impor melalui negara ketiga, karena sebelumnya telah menjatuhkan sanksi ke Rusia dan memutuskan menyetop impor minyak. Informasi ini diketahui dari keterangan operator pipa negara-negara Asia Tengah, yakni Kastransoil. Dikuti tribun video dari Rusia Today, Kastransoil menyebut Kazakhstan akan meningkatkan pasokan minyak mentah melalui pipa drusba. Negara itu meningkatkan pasokan minyak ke Jerman melalui pipa drusba, Rusia, menjadi 100 ribu ton bulan ini. Menurut perusahaan, sejauh ini telah berhasil mengirimkan dua pengiriman minyak, yakni 20 ribu ton, melalui pipa ke Adamovo Zastawa di Polandia. Dari sana kemudian diangkut ke kilang PCK Jerman di Shwed. Berdasarkan kesepakatan itu, Kazakhstan mencadangkan 1,2 juta ton kapasitas pipa untuk transit pada tahun 2023, termasuk 300 ribu ton pada kuartal pertama. Namun, sejauh ini baru dipasok 40 ribu ton. Bulan lalu, Menteri Energi, Kazaks Bolat Akchulakov, mengatakan kewajiban Astana ke Jerman sekarang hanya 300 ribu ton minyak untuk seluruh tahun 2023. Pasokan minyak Rusia ke Jerman sendiri menyusut 99,9 persen. Berlin beralih ke Astana sebagai pemasok minyak pengganti setelah Uni Eropa melarang hampir semua impor minyak pentah dari Rusia. Pada awal Desember, Jerman, Polandia, Hongaria, Slovakia, dan Republik Ceko diizinkan untuk terus menerima pasokan melalui pipa Drusba. Tetapi, Jerman dan Polandia masih memilih untuk mengurangi impor minyak mentah Rusia mereka dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan mereka pada energi Rusia. Namun, Kazakhstan mungkin tidak dapat meningkatkan produksi secara memadai untuk menggantikan pasokan Rusia untuk Jerman.